Kita ke sorotan lain saudara Komisi 13 DPR hari ini sidak ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Sidak ini dilakukan untuk menelusuri peristiwa kaburnya tujuh tahanan Rutan Salemba. DPR menilai banyak hal yang ingin dilihat langsung terkait penyebab tahanan kabur dari rutan. DPR juga ingin mengecek seperti apa daya tampung dan kelayakan standar pengamanan di rutan. Sebelumnya, tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol tralis kamar mereka yang berada di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Ini diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal. Satu, tadi dari beberapa catatan anggota yang ingin kita lakukan, ini profiling. Tujuh, ini ada tiga napi dan empat tahanan, kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Ini yang tiga napi dan empat tahanan ini titipan dari mana? Apakah polisi, jaksa, ini kita sedang cek betul. Teman-teman semua, habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan? Ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi loncat itu, terus di sana blank spot. Nah tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki, itu setelah di BAP oleh polisi. Terima kasih.